Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kajian budaya Saat ini kita akan mencoba membahas bersama-sama Terkait dengan pusaka peninggalan leluhur Nusantara Yang satu ini Kita coba buka pusakanya Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah pusaka dengan dapur Dapur Nogo Topo Pusaka ini dapurnya Nogo Topo Dimana ada seekor naga Yang seperti terlihat bertapa Pusaka dengan dapur Nogo Itu jenisnya banyak Antara lain ada Nogo Rojo Ada Nogo Sosro Ada Nogo Topo Ada Nogo Siluman Semuanya berbeda Dalam hal bentuk dan filosofinya Kita akan membahas secara lebih khusus Di kesempatan yang singkat ini Terkait dengan Nogo Topo Jadi Nogo Topo itu adalah Sebutan untuk pusaka Dengan ciri-ciri Terlihat seperti ada Nogo Yang tidak ada Mahkotanya Terlihat bertapa Nogo itu seekor ular Sebelumnya ular tersebut Itu pasti berjuang Untuk mendapatkan makan Setelah ular tersebut Mendapatkan makanan Maka ular tersebut Biasanya bertapa Terus menerus Walaupun ada makanan Dia tidak mau memakannya Ketika dalam kondisi bertapa tersebut Artinya Dalam kehidupan itu Kita juga harus Punya waktu khusus Untuk mampu Seperti Nogo Topo Bertapa Dalam kehidupan kita Karena apa Karena orang itu Yang dicari Tidak hanya dunia Tetapi juga Akhirat Kebahagiaan itu Tidak ada Hanya fisik Materi Tetapi juga Non fisik Batiniah Jadi Kita hidup itu Yang makan Tidak hanya Perut kita Tetapi Kebutuhan makan Itu juga Pada Batin kita Banyak orang-orang Modern Itu yang Kemudian Stres Dalam kehidupannya Karena mereka Tidak menyadari Akan kebutuhan Batiniah Dia hanya Memenuhi Kebutuhan Dohiriah Saja Sehingga Dalam Kajian ESQ Ari Ginanjer Agustian itu Banyak Diceritakan Orang-orang Modern Yang Mengalami Gangguan-gangguan Karena Secara Spiritual Question Mereka Tidak Memiliki Banyak Di antara Orang Modern Seperti itu Karena Apa Mereka Telah Meninggalkan Hal-hal Yang bersifat Non-materi Pusaka Dengan Dapur Nogo Topo Ini Memberikan Pengajaran Kita Untuk Kita Mampu Meningkatkan Kualitas Spiritual Question Kita Kecerdasan Spiritual Kita Topo Artinya Bertapa Atau Poso Dengan Puasa Maka Kekuatan Batiniah Kita Akan Meningkat Dan Kita Mampu Mendapatkan Kebahagiaan Yang Hakiki Dahlir Batin Baik Di dunia Maupun Di akhirat Sekilas Itu Yang Kita Bisa Bahas Dalam Pusaka Dapur Nogo Topo Salam Budaya Untuk Kita Kita Ikuti Pembahasan Pusaka Di Channel Ini Terima Kasih Salam Budaya